Pemirsa Viral News kembali hadir bersama saya, Sarah Dita. Bos kerajinan Tembaga Tumbang di Boyolali bernama Bayu Handono, 36 tahun, menjadi korban pembunuhan berencana. Kabupaten Jawa Tengah, Irjen Polisi Ahmad Lutfi mengatakan pelaku berinisial IR alias Irwan membunuh korban karena ada hubungan asmara sesama jenis. Pelaku IR berperan sebagai laki-laki, sementara korban sebagai perempuan. Keduanya sudah tiga kali berhubungan badan layaknya suami-istri. Pelaku mengenal korban melalui media sosial. Setiap kali berhubungan badan, pelaku akan mendapatkan upah sebesar 200 ribu rupiah. Namun, kali ketiga, pelaku meminta imbalan sebesar 500 ribu rupiah. Korban pun menelak dan berakhir dibunuh oleh IR. Pelaku sendiri telah merencanakan pembunuhan terhadap bos kerajinan Tumbang tersebut. Dengan menyiapkan sebuah celurit dari rumah. Setelah menolak membayar 500 ribu rupiah, pelaku langsung membacok korban. Melihat korban masih bernapas, IR langsung memukul kepala bayu menggunakan palu yang berada di rumah korban sebanyak 10 kali. Pelaku juga langsung menggasak harta benda korban seperti sepeda motor Honda PCX, jam tangan, hingga uang tunai 200 ribu. TKP-nya adalah di daerah kampung Kebusung. Kecamatan Kulisen Boyolali. Modus operandi yang bersangkutan bahwa dia berusaha untuk menguasai barang milik korban dengan menggunakan perencanaan pembunuhan. Alas dasar terjadinya ada pembunuhan bahwa antara korban dan pelaku terlibat hubungan asmara. Jadi hubungan asmara laki-laki setama jenis, di mana pelaku itu perannya sebagai laki-laki dan korban sebagai perempuan. Tiga kali dia melakukan hubungan badan dengan upah sekitar 200 ribu. Untuk yang ketiga kalinya minta 500 ribu, tersangka menyiapkan sebilah curit karena ditarik 500 ribu tidak mau, dia dibunuh. Polisi mengukap fakta baru pembunuhan bos kerajinan tumbang di Boyolali yang ternyata di latar belakang hubungan sesama jenis. Korban bernama Bayuhan Dono tewas setelah berhubungan badan sesama jenis dengan pelaku pria berinisial IR alias Irwan di rumahnya, Kampung Kebonsok, Kelurahan Polisan, Kecamatan Boyolali pada Jumat 3 Mei malam. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi mengungkap pelaku tidak lain adalah teman kencan korban yang dikenal dengan nama Irwan alias Ibra. Beberapa kali korban kencan dengan tersangka melalui aplikasi kencan micet. Korban pertama kali memesan layanan esek-esek dari pelaku sejak Januari 2024. Korban pun kembali menghubungi tersangka untuk datang ke rumahnya. Akan tetapi tersangka meminta dijemput oleh korban. Sesampainya di rumah korban pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Tanpa diketahui oleh korban, tersangka menyembunyikan sebilah celurit yang ia bawa dari rumahnya. Celurit tersebut disembunyikan di belakang bak plastik penampungan air. Keduanya pun sempat berhubungan badan selayaknya suami istri sebanyak dua kali. Usai berhubungan, tersangka pun meminta bayaran lebih. Jika biasanya 200 ribu rupiah, kini naik menjadi 500 ribu rupiah. Pelaku yang merupakan warga sumber lawang kebupaten seragen tersebut ternyata telah menyiapkan sebuah skenario jika korbannya tidak mau membayar lebih. Benar saja, setelah melakukan hubungan badan, pelaku meminta bayaran 500 ribu rupiah yang langsung ditolak oleh korban. Pelaku yang sudah sejak awal menyiapkan rencana pembunuhan tersebut langsung menyebutkan celurit yang ia bawa dari rumah. Sebanyak lima kali pelaku membaca korban. Tak cukup di situ, pelaku juga memukul kepala korban sepuluh kali hingga akhirnya tewas di tempat. Pelaku terlibat hubungan asmara, jadi hubungan asmara laki-laki setama jenis, di mana pelaku itu perannya sebagai laki-laki dan korban sebagai perempuan. Tiga kali dia melakukan hubungan badan, dengan upah sekitar 200 ribu. Untuk yang ketiga kalinya minta 500 ribu, tersangka menyiapkan sebilah jenis. Teman-teman juga banyak yang di rumah. Karena ditarik 500 ribu tidak mau, dia diburu. Diburu dengan cara dibacok sebanyak lima kali. Kemudian korban belum meninggal, ada palu di sana dipukulkan di kepalanya 10 kali baru meninggal. Ini latar belakang bahwa yang bersangkutan melakukan pembunuhan. Kemudian setelah dilakukan pembunuhan, yang bersangkutan menguasai harta korban. Di antaranya adalah kendaraan, kemudian jam tangan, satu buah jam tangan, uang senilai 200 ribu, dan lain sebagainya. Nah ini kita jadikan barang bukti, di antaranya adalah jaket warna hitam, satu buah selurit, satu buah palu, dan satu buah bantal. Satu unit sepeda motor Honda VXX, yang dikuasai oleh pelaku karena korban dari bulu. Termasuk sandal dan satu buah handphone. Ini adalah pembunuhan perantai yang sangat kecil sekali, yang hal ini sangat menonjol bagi kami untuk kita lakukan ungkap. Kecepatan daripada anak-anak anggota kita dalam hal ini resmok baik itu dari Polres dan ODA, memang ini sudah menjadi kewajiban poli, dan sudah saya arahkan ke seluruh jajatan rajasnya kita, bahwa pengungkapan kasus adalah merupakan hal yang utama. Jadi hantar ya, echargit. Setiap ada tindak pidana yang terkait dengan hal menonjol, itu sudah saya warning untuk segera kita lakukan ungkap. Sehingga ini menjadi suatu trigger bagi para penjahat untuk di wilayah Jawa Tengah, untuk coba-coba tidak melakukan kejahatan di wilayah kita. Karena resmok kita juga kita bekali terkait dengan kecepatan ungkap, disamping kita mempunyai sentifik krim investigasi yang siap untuk melakukan penyidikan secara transparan terkait dengan. Aksi kabur pembunuh bos kerajinan tembaga tumbang Poyolali berakhir di Solo. Pelaku berinisial IRW 27 tahun tersebut telah diamankan polisi di area parkir terminal Tirtona di Solo pada Sabtu 4 Mei. Warga kecamatan sumber lawang kabupaten seragian tersebut hendak melarikan diri. Kapolres Poyolali, AKBP Petrus Parni Ngotan Silalahi, mengatakan bahwa penangkapan pembunuhan bos kerajinan tembaga tumbang Poyolali itu dilakukan bersama tim gabungan. Itu melibatkan resmok Polres Poyolali dan Jatan Raspolda Jawa Tengah. Sebelumnya, pengusaha kerajinan tembaga tumbang Poyolali ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya pada Jumat lalu. Bayuhan Dono ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di kampung Kebonso, Kelurahan Pulisan, Kecamatan Poyolali. Korban pertama kali ditemukan oleh dua orang temannya. Keduanya merasa curiga dengan korban yang tidak mengaktifkan handphonenya sejak hari Kamis. Setelah sempat melihat kondisi di dalam rumah, salah satu teman korban kemudian menangis di depan rumah korban. Dia yang sebetulnya kebetulan melintas kemudian mendatangi teman korban tersebut. Bersama tetangga lain dan dua temannya tersebut, mereka menuju ke pintu belakang rumah korban. Dari pintu belakang yang memiliki jendela kaca tersebut, mereka melihat kondisi di dalam rumah yang ternyata ditemukan korban sudah, kondisi rumah korban sudah berantakan. Selain itu dia juga melihat adanya darah yang membekas di lantai. Jasad korban ditemukan tertelungkup di sebelah kanan pintu arah dapur. Dan bakal diketahui bahwa pembunuhan berencana tersebut ternyata dilatar belakangi hubungan sesama jenis. Korban dan pelaku kerap kali berhubungan badan layaknya suami istri. Pelaku bertindak atau berperan sebagai laki-laki, sementara korban sebagai wanita. Selamat menikmati. Berhubungan banyak suami istri pak, suami istri. Kamu berapa kali hubungan suami istri dengan dia? Empat kali pak, empat kali. Yang terakhir ini pak. Oh yang terakhir ini? Terakhir kamu akan hubungan berapa? Terakhir dua kali pak. Dua kali. Berapa? Di saran jam setengah sepuluhan. Kamu kan di laki-laki. Kamu lagi-laki di teban, teban, teban sebagai wanita. Untuk menjadi laki-laki dan perempuan, kesepakatan memang sifatmu. Ya pak. Ya pak. Ya itu pak. Memang kamu laki-laki? Ya saya laki-laki. Kenapa kamu pun rasa saya ingin menguasai harta korban pak? Sebelumnya punya niat kau kuasai berapa? Sebelumnya belum pernah, baru kali ini pak. Menyambil curing siapa? Saya pak. Dari mana curing? Dari tempat kerja. Kerja. Artinya kamu sebelum mengadakan hubungan, sudah menyiap? Sudah pak. Sudah. Untuk apa curingnya? Untuk membunuh dia. Oh, juga karena bunuh. Jadi sebelum kau bunuh, kamu berhubungan badan? Iya pak. Iya, apa yang berhubungan? 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 Kenapa yang berhubungan? Karena... Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Saranita, beserta kurang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.